Hai assalamualaikum teman-teman jadi saya ini mau share cara untuk menebang pohon pisang yang buahnya itu ada di atas genteng bagaimana caranya supaya nanti tidak rubuh di genteng tidak kena genteng dan tidak pecah jadi ikuti terus caranya sampai selesai dan dukung channel saya teman-teman jangan lupa di subscribe di like kalau bisa di share teman-teman nah ini teman-teman saya punya buah pohon pisang lebih sayangnya buahnya besar tapi kena racun jadi walaupun masih muda kita tepang supaya tidak menular ke temannya teman-teman ayo kita lanjut caranya bagaimana jadi kita sediakan ini teman-teman genter atau galah yang ujungnya kita kasih pisau teman-teman ini harus kita ikat kuat-kuat enggak pakai karet kalau bisa supaya enggak lepas nanti ya selanjutnya kita tusuk-tusuk teman-teman sampai dalam terus kita tusuk-tusuk nah jadi nusurnya kita di atas teman-teman jangan sampai di bawah jadi kita kira-kira kalau nanti rubuhnya tidak sampai ke genteng kalau sudah dalam kita goyang-goyang pohonnya supaya dia pelahan-lahan buahnya turun ke bawah teman-teman jadi seperti itu terus nah perlahan-lahan itu buahnya sudah mulai dan apa turun teman-teman seperti itu cara pertama ya selanjutnya teman-teman kita apa ganti dulu pisaunya tadi pakai arit teman-teman untuk gantol nah ini daun pisangnya kita gantol satu saja nah ini teman-teman seperti itu kemudian kita tarik teman-teman tarik ya gitu terus kemudian kita potong itu sisanya teman-teman biar tidak mengganggu ya 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 hai 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 sudah selamat selanjutnya kita potong lagi agak bawahan teman-teman ya kira-kira satu meter dari buahnya atau sekitar dua meter dari tanah teman-teman hai 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 selamat menikmati setelah dalam kita tarik lagi kita tarik teman-teman terima kasih telah nonton video kami sampai selesai terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati